Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemisah bertemu lagi bersama saya Hera Watimunte Pemisah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Bupatis Melungun Radia Pohasiolan Didampingi Kapolresi Melungun AKBP Nikolas Deddy Arifianto PLT Kadis Kesehatan Dr. Lydia R. Saragi PLT Kepala BPPD Bob P. Saragi Camat Tanah Jawa Parolan Sidawuru dan Ramil 10 Balimbingan Kapten CHB B.J. Tampu Bolon Meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi merdeka di Nagori Belimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Jumat 26 November 2021 Bupatir Radiapo kepada media mengatakan bahwa vaksinasi perlu ditingkatkan sehingga target 100% dapat tercapai dan diharapkan masyarakat serta pihak-pihak terkaya juga mampu bekerjasama dalam peningkatan vaksinasi Mempercepat pendistribusian vaksin COVID-19 secara merata kepada masyarakat Kabupaten Simalungun dalam rangka pembentukan herd immunity Pelaksanaan vaksinasi saat ini di Kabupaten Simalungun sudah mencapai 67% dari target awal data KCPN Pusat Kita berharap agar masyarakat mau secara sukarela mendaftarkan dirinya untuk dipaksin di kecamatan masing-masing atau puskesmas terdekat Ada sesuatu hal Biau ada kepentingan sampai beradak ya Ini itu sudah sampai besok Tapi bukan di sini Ini ada pusat paling gas Ini besok Kemudian teman-teman dari media Oleh itu lah datang ke sana memantau Kemudian ada beberapa hal ketimpangan data Masalah pencapaian vaksinasi ya Yang selama ini memang pelaporan-pelaporan dari dinas kesehatan kita itu melalui aplikasi tiket Itu masih 54% ya Sebenarnya capanya kita sudah sangat bagus Udah 67% Kenapa? Karena target awal Vaksinasi Itu dari KCPN pusat ya Dan provinsi Itu ada 788.582 Kenapa bisa mereka dapat data? Itu dari Duk Capil Dan BPJS Itu datang Sementara Dari beberapa telahan kita Ya Baik dengan Cara manual Atau sistem Yang sudah ada Sebenarnya Sasaran kita Cuma 688.906 Artinya apa? Harusnya Realnya Vaksinasi di Semarangun Pada saat ini Sudah 67,35% Atau Jumlahnya 531.001 Orang Belum ikut hari ini Secara keseluruhan Diga Bupati Semarangun Ya Kemudian Vaksin 2 Yang real Yang sudah kita Vaksinasi itu Sudah ada 50,16% Atau 395.447 Jadi Kalau secara jumlah Yang harus kita Vaksinasi Vaksin 1 Dan vaksin 2 Itu ada Sisa 650.276 Orang Secara Akumulasinya Itu sudah Lebih 50% Sebenarnya Ya Lebih 50% Tentu ini adalah Berkerja Bersama Perkupindah Kabupaten Semarangun Untuk Mencapai Sesaran ini Harapan kita Tentu Dengan sisa ini Sampai akhir Desember Kita upayakan ini Kita harus Kembali Bisa 90% Kenapa Kenapa bisa terjadi Mungkin ada pertanyaan Teman-teman Kenapa bisa terjadi Karena banyak penduduk Si Malungun Nika Si Malungun Itu Si Vaksinator Oleh Pikir-pikir dari Si Malungun Misalnya Seperti PT Pempat Misalnya Itu tadi aimedudata 11 ribu 11 ribu Vaksinator nya Itu dari Kematang Siantan Dari Medan Belum lagi Lembaga-lembaga Yang lain Jadi itu Enggak masuk Kepada pencapaian kita akhirnya rendah konsentrasinya menyampaikanlah kepada masalah supaya secara sukarela mendaftarkan dirinya supaya dibuat jadwal untuk vaksinasi di semua kecamatan di Kabupaten Simalungun supaya segera supaya kita bisa ini dibuat pasal lagi meratifitas ya dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Ajis mengabarkan